Selasa dini hari, surat suara pemilihan umum 2019 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tiba di gudang KPU. Surat suara diterima lengkap dengan jumlah 1.874 kota. Surat suara untuk pemilu 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah sampai di Kuala Tungkal Selasa sekira pukul 2 dini hari. Dengan dikawal ketat aparat kepolisian, ribuan box surat suara tiba dan dipindahkan ke gudang logistik KPU Tanjung Barat. Surat suara diterima berjumlah 1.874 box atau kotak. Dengan incian 110 kotak surat suara pemilihan Presiden, 438 kotak untuk DPD, 438 kotak untuk DPR RI, 438 kotak untuk DPRD Provinsi, dan 440 kotak untuk DPRD Kabupaten. Ketua KPU Tanjung Jabaran Hairudin mengatakan, kamis ini KPU akan melakukan penyortiran surat suara. Gula menghindari adanya surat suara yang cacat dan rusak. Penyortiran nantinya akan melibatkan kelompok masyarakat dengan kontrak kerja buruh harian lepas. Jam 2 dini hari, dan langsung masuk ke dalam KPU Tanjung Barat, di Jalan Prof. Prof. Dewi, Dengan jumlah kotak atau koli sebanyak 1.874. Dengan incian, untuk kotak calon Presiden sebanyak 110. Kemudian untuk koli atau kota DPD, 438. Kemudian untuk kotak, koli DPR RI, ini berjumlah 438. Kemudian kotak untuk DPRD Provinsi, juga berjumlah 438. Kemudian surat suara yang kotak untuk Kepaten, berjumlah 440. Terima kasih telah menonton!